1,2,3,4 Yes sir, let's go Kita lanjut lagi Selamat pagi Minasan, kayak gantuk sekali masih DSD Warrior 7 ya, kita lanjut lagi Oke, kita lanjut lagi Dan kali ini kita lanjut Sunse 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 Misi ya, ini ya Hmm, apa dengan semua fog? Di mana, map di mana Sunse mata ini pak Bahaya sih Oh, lawan Yuchi pak Tidak Sunse Yuchi Jir, what the freak Yuchi Han tuh pak Tidak ilusi kayak Jutsu pak Uji Utadori Uji Utadori Uji Utadori Dan follow me Penyihir Demon of your past Demons of your past Demons of your past Nah nih Deku 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 Uji Utadori Let's continue It's so bad to want that for my family Nice You say you are not a man of ambition In the baptize people uda, uda, Uda. Uda. Hora! Kayak OG forces to Eunice IYUMI eh, YUMI siapa? Let's see how much you love your people now. Oh no! Eh saya TV 5 apa? Ini halunya ini si Sun Judge. Oh, I have done my life. I have to die. Once you do it. Even for those who once called you friends, my boy ... My name is this. Tante about 20, right? Come on then... Let's go first. fear lu sama ketika dengan racy cepat redistribusi Oh 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 Hai Istimah atau bajakan Bang ini ini PS3 Hai S3 Pak ini PS3 tim tinggal beli lah tim sekarang diskon kan Ini PS3 IC3 Apa yang kamu lakukan di sini? Loh loh tiba-tiba musuh Eh tanya sama lagi Seperti sama ada yang aku salah Uji-Itadori Dari kamu? Tidak ada yang terakhir Tidak ada yang terakhir Dw5 I will protect my family and my friends my father entrusted me with that task and I will carry on Oh iya eh lawan Yuji Itadori wak Gondoli bayangan wak Yuji you have gone too far Dan kita coba pernah nyari senjata si Sunjo kan Dan lawannya ya Yuji Itadori Hehehe Come on then We're not done yet Disini bisa nyari senjata utama Hurrah Hurrah Lanjut Untuk ada merah merah siapa cuy Dan ini tanda tanda Sunjo mau mati cuy Jir nambah lagi pak Oke bunsi lanjut sumpah lagi Jangan jalan Jangan jalan Tuhan Tidak! Cucu Halo pak ini pak Ini kayak Swochi lah intinya Untuk cal-cal Ada terjadi finansi berat Dari buat Kehatan Arts Tidak Masih Peraturan hai 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 oh ini mapnya dinasih barior lima eh Diasih barior tiga pak tiga 6 masih pagi otakku offline what the freak what the hell what is this ya bayi kucang ya ya what the freak good silahkan simpulkan sendiri ya ini channel family friendly thank you this is above and beyond your duties as her lady and waiting to not concern yourself over my lord but it's not my time bro what does your type who they wanna you you I want to find who I want to find the suncone eh suncone but I have no time for that now our main forces must advance through the gate. I will head to the east. Keep calm and play the game ya. Battle of HP kah? Cucang kak. Bentar, kamu bersin dulu coy. What the freak. This. Battle of Cucang. Susume. Jepi cutik ya. Tongkat itu bikin pusing. Tidak. 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 Tongkat itu sulit sih. Tidak. Tidak. Kena Assassin. Tidak. Jirutunya banyak kali pak. What the freak. Shouyu di mana Shouyu? Save dulu pak. Setelah налalatan putih zhzz zhz. Oh Zeyu di sana kah? Tuh Sun Sang Siang sama Zoyun dalam bahaya pak Aku bingung What the freak Adikku dulu cuy Adikku dulu cuy Adikku dulu cuy Bingung woi Satu My sister is number one bro Family bro I know you are safe you have to be I can't die now The land Nooo The land The land The land Nooo The land The land The map is different The map is different from the V5 The map is everything There are a lot of Unfortunately The map The map is different The map is quite different When the Soloh 1 and The cloak does start out selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati story of selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Yang ngulia Zeus Gaput Zeus Pertama sih yang gaput Oroche untuk Warrior Oroche 1-2 kan? Ganing direkrut ya Dicampur semua Karena dulu kan gak hasil gabut Oroche No Direkrut disini ya Dan ini salah satu kemampuan sunkuan yang hebat Yaitu rekrut Ganing Kalau gak ada Ganing, wu berat Di rambutnya Super Saiyan 3 Gawad, what the hell dude Super Saiyan 3 bro Makanya kita bisa tahu bahwa Ganing strong ya Karena dia punya darah Saiyan Coy Siu Raja Bajak Laut Kru Raja Bajak Laut Ganing Coy Oh my god Mati Coy Oke Tidak 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 hai 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 Rhinolimpik aja di sampah hai 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 pocok-pocok biasanya diri suran kayak gitu pak dan belum dikasih karakter lah kew6 kew8 ya bayangin ya lupu lawan lawan zeus Hai tubuh manusia biasa Pak ini nanti mati balang kejauhan yee new key wangzoo balas dendam akhirnya menjadi milik gua I will run no longer for the people of wu I will forge a new Nezha siapa itu Nezha aku nggak tahu Roman Roman mythology bro the game the brave warrior ganning as well as many bright young officers and battle hardened veterans the cursor yeah ini berhasil ya kemampuan Sun Quan ya kemampuan Sun Quan disini terlihat Oh ini ketika Cao Cao Guandu ya Alain Yuan Shao berarti emlinenya sama Pak ini bakar-bakaran ini coy di sini di sini ini di movie ada Pak di Redcliffe ketika ini ini bingung ada dua sisi Liupi aliansi Liupi atau menyerah pada Cao Cao ya DM karena pasukan Cao Cao disini tumpah-tumpah Pak ya saat itu terlalu mustahil ya tapi gara-gara kemampuan kemampuan Zugeleon ini legendari sih tapi ya bukan sih itu kayak kebetulan sih Pak Jir ini kayak di movie Pak Redcliffe jiru walaupun aku belum nonton semua episode duanya deh Hai sama block dia memilih untuk melawan ya banyak yang takut juga nih wis Cao Cao menguasai semuanya Liupi habis lari dari cangban ya secara hasilnya pangpang lebih bintar daripada Zugeleon tapi kan ya pangpang udah waktunya habis dan Zugeleon itu gigi lho Pak Zugeleon itu ketika Zugeleon udah mati dia bikin catatan untuk siapa namanya Jiang Wei untuk menjalani bertahan dari semuanya lho dan akhirnya kalah ketika Hai disitu si Maji naik eh bukan si Maji si Maji dah tua sih Hai dan disini Zouyu juga udah firasad suatu saat nanti akan melawan Liu Bei disitu ya Oh yes kita tetap main tongkat the location of this battle Iya mata bakat tau tapi kan catatannya dah habis Pak kamu nanti gini-gini-gini sudah dicatetin semua tapi ya udah berakhir in addition South South large Navy will not be able to freely navigate the narrow riverbank tapi ya tahu ya gimana ya liusan enggak guna Pak liusan sama sungguhan itu kalau di lihat kepemimpinannya juga berat tuh liusan cuma isinya ya begitulah ya oh ini sugesi untuk bakar-bakar tapi angin ya gak ada angin mbak ini pengendali angin avatar apakah 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 kita bakar-bakaran tongkatnya bisa tiap-aprit ya sih welcome stranger tongkatnya enggak enggak enak sih tapi Oke lah yuk ready go cibi ya anjir kapalnya kapalnya cow-cow terlalu OP wak incantation joe bro what the hell bikin kapal kayak gini gimana sih ini beli di anu ini di Indonesia ini coy yang bisa bikin kapal kayak gini di zaman dulu itu ya Indonesia sama Cina ya Indonesia timlinenya bukan ini sih timlinenya tahun seribuan sih Indonesia saat itu di bagian utara pesisir Jawa itu sama bagian Sulawesi pada Pro bikin kapal Pak ya pemimpinannya kan jelek itu liusan liusan itu ngepet gitu mirip dong Zubak hai 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 hitung segi yang liowel orang hebat ini sang liow legendanya sangat-sangat gigi nih orang hebat ini Pak tirulah yang liow Pak Hai sebagai ksatria ya karena jalan hidupnya adalah menjadi ksatria ya oh mati aku oh kayak nggak tunggal ya dia hai 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 kacasa teks ya hai hai YPG ini orang hai 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 wuuh Hai Hai lagi kena petir hai 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 ya tetap di sini biarkan jadi fasal state biarin emang liusan ngepetos emang sih oh kita harus melindungi yang namanya Zuge Liang bro Zuge Liang dalam bahaya bro I don't like the look of this place I think it would be safer to take it off the enemy's hands they mustn't be allowed to interrupt the incantations they must be swiftly dealt with all right I'm cutting them loose So this was the plan all along I let them lead me in like the ship kita be it nah ini disambung sama cocok escape Halo Bang Halo wadah berikut aminnya uang nih suang bajunya TV W6 sering main DWG aku main tiap hari hampir tiap hari kecuali Sabtu Minggu minggu itu game aku terserah kalau ingin main apa ini lagi namatin DW5 nanti polo TV5 ini lagi ngumpulin senjata ya untuk TV5 ya besok Senin lanjut lagi ditamat kita mundur TV4 kalau enggak TV3 sama-sama sama-sama segi liang enggak ada anak buahnya kau disitu sih sebutnya incantation DW6 prayer ya dan anak dinasti bukan dinasti politik kita tahu bahwa dinasti itu tidak baik ketika keturunannya jelek ini lewat mana sih oh ini thing you believe your wits are a match for mine wanggai wanggai membakar-bakaran suang zang liao suksu dianwe dianwe sayang sekali sedih coy kalian nonton storinya wu wow what the hell dianwe ternyata umurnya pendek sering sekali coy what the hell dan makanya dikasih nama way kan karena kalau enggak itu mati-mati bener itu cocok-cocok cocok-cocok sering sekali hampir mati pak emang di kayaknya dikasih kehidupan sama yang di atas sih tapi kalahnya sama sakit kan akhirnya your time is up bro gagal disini karena terlalu ambisius dan banyak hal yang sekiranya enggak di anu sih enggak diperhitungkan kan kayak sebenarnya kan pasukan utara ke selatan ya berat di atas di atas kayak gini lagi penama bu laut kayak yang sakit wah darah jauh jalannya juga capek sering mau mati sih chow-chow yuk sama anak sulung chow-chow yang mana itu sebelumnya ya sebenarnya itu mau gantiin chow-chow kalau sih pakai pemimpin wujang he the flamboyan zang eh bro oh mati aku kena itu pak wisu loka bubar oh kita wave pertama ini webnya panjang ini zang he bangguan main dw8 kenapa ofisinya susah banget satunya event mod bikin enggak tahu sih aku belum benah main dw8 pak saya pro di dw6 sih ps2 tapi ini dia wujang he terus kehancuran shu di fun castle karena guanyu mati jana karena liubei lebih tepatnya liubei itu sebagai pemimpin agak baperan pak enggak peran ya enggak kayak cao-cao ya kalian tahu siau yuan itu perkil kan dia milih mundur enggak usah balas dendam itu biar cooking bro biar cooking zaman dulu udah pakai biar cooking cuy kita memasak cuy what the hell wanggai memasak ini tuh kita pakai wanggai Pak No senjata macam apa ini umurnya panjang sih wanggai cuy ya bukan pokoknya sih pokoknya jangan tadi orang jangan pokoknya not good bro folder breaker wajah lalu beda jangkai udah nggak mikir baga tetapi jangkai utamati sampai saat itu juga di kill ketika siap-siap di kill sama anak buahnya karena emang jangkai tukang buli Pak not good bro Hai senjata macam apa itu pemales pakai senjata itu pengetahuan jaman Dewi Anu tapi berat oh guling-guling wak Smackdown pengetahuan Hai armor nih nyata-nyata Hai gak enak dia tanya suksu ini coy Hai biasa enggak enak pak Lord Joyu has ordered a full offensive on Sao Sao's army Oh nyawanya tinggal separuh ya, ini mekanik dinasti warrior 6 Sao Sao has been sighted on the northern ships Terus rupanya mengambil kepalanya Guan Yu, iya juga Nanti di Shu, makanya aku taruh Shu sebagai War terakhir kan Karena ya itu Saya juga gak suka Shu juga sih sebenarnya Terlalu amai Terlalu melancolis Amai Tsukiru Wow, Cao Pi pak Cao Pi Sebagai informasi untuk Kematian Guan Yu itu si Cao Cao juga sedih sebenarnya Tapi ya itu suatitis lah Namanya perang kan ya Guling, 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 guling Anjay Oke Ya tinggal di kill-kill gampang sih Karena nyawanya tinggal separuh semua pak Sebenarnya kuat ya Shu itu Tapi cuma tergantung pada beberapa anak buahnya Shu Tuhan sih Ketika Zhang Fei dan Guan Yu gak ada berat nih Sebenarnya rapuh mereka Tapi juga banyak yang ngampuh juga sih Kayak si Anjir lemok Aduh, lincah banget suy Kayak si siapa namanya? Zoyu Masih kita save dulu mati aku pak Zoyun Itu kan juga Ope itu pak Banyak macau Tapi ketika pemimpinnya itu bergetar atau ragu Itu semua kacau ya Jadi pemimpin itu sesuatu yang penting Ya, Wei itu lebih ke korporat karena Walaupun sebelumnya kalian jadi musuh Kalau kalian berprestasi dan juga Berguna itu dipakai pak Kayak Jiaxiu itu kan musuh sebenarnya Terus Siapa? Si Mayi bahkan juga Kalau di novel ya Itu kan Di ibaratkan kayak Licik Tapi kan di sejarah sebenarnya enggak Tetap dipakai Tetap berguna Karena tanpa mereka gak bisa apa-apa emang Tadi kalau yang berguna ya dipakai Tadi kalau yang berguna ya dipakai Sebagai contoh Cao Cao itu Pasukan awal-awal itu mantan Hilo Turban Rebellion itu cuy Menjir di smackdown pak Grappler pak Aku tidak bisa mengembang mereka Maaf Tidak ada waktu yang aku bisa menemukanmu Itu luar biasa Itu luar biasa Tapi akhirnya hancur ketika mereka tidak melakukan itu Ketika Cucunya mungkin Cucu Cao Atau anaknya ya Setelah Cao Rui sih Aku lupa namanya Itu hancur ketika itu Yaudah si Mayi ya Jin dinasti Ada tipe beberapa india Aku lupa sih Untuk masing-masing negara kan Pasti beda kan Perspektifnya Dan Meritrok Kerasi itu Akhirnya di Hianati oleh Hianya sendiri Nilai-nilai sendiri Itu hancur sendiri Ya itu maklum lah ya Lihat mana pak Utara lah Yah itulah Terlalu family Family number one Padahal Si Sugeliang udah bilang ya Musuh kita bukan Itu pak Itu Musuh kita bukan Bukan Wuuu Tapi Wey bro Namanya perang Gak boleh mati pak Akhirnya mati Dalam waktu bersamaan Liubei Walaupun semangat Mungkin keracunan Itu sih Keracunan asap Sih Padahal bakar-bakaran Kan Sosia juga stress Juga kan Habis Liubei itu kan Ya pemimpinnya Sugeliang plus main Dan itu cukup strong Saat itu Bw W7 Ya bang Ibi ya bang Yoi Dia pulang dari Yiling Mati Yoi Udah Merasa Kalau Aduh dulu disemik sakit sekali Pak Oh enggak di enak kameranya aja enggak kayak dinasti warrior 5 buat if Oh no ini grab Hai bagaimana jika W menang di W jadi W cuma berakhir deh su hancur w hancur udah cowok jadi Emperor jadi kaisar udah selesai tamat kita enggak dapet jimba enggak dapet jim suih TV jadi legendaris karena cowok sendiri yang mana jaman sekarang kalau dipikir-pikir nggak mungkin kalah itu kalah Pak kasih malah kena kucuk Hai tulisnya jelek saya nggak dapet jimba makanya para penyuka-penyuka sejarah itu ya lihat sejarah ini gigi walaupun korbannya emang banyak batik dan termasuk perang yang paling wow paling devastating ya Pak karena yang dead itu bisa dibilang 8 juta orang deh belum mati kah udah udah selesai you are clearly competent but I can't let you outshine me ini Cao Cao escape ya saya suruh ngejar Cao Cao disini coy tapi disini Guanyu berterima kasih you could never be a part of my plans you will have to be removed tapi umur suangnya cukup lama sih kalau secara pribadi sih lebih seneng Cao Cao sih pribadianku sama Cao Cao hampir mirip cocok sejarah ya Lord Huanggai please I ask that you leave the pursuit of Cao Cao to us Oke shu ada tua makanya panjang umurnya dia belum tua-tua banget sih seperti kayak wansong juga kan anjir jurus apa itu katon gogak yunon jutsu ya sebagaimana jika suh menang divan castle mungkin suh bakalan kuat di bidang ya betul dan Cao Ren itu pun diserang itu pun kalah sebenarnya yang menang suh tapi tanpa bantuan wu kalah itu cao Ren itu kukut itu cao Ren dead itu pakai jurus elemen air banjir kan sudah kalah itu sebenarnya bahkan Zhang Liao itu diserang di Hefe terakhir padahal Zhang Liao umurnya udah berpuluh-puluh tahun kan itu pun menang loh tiba-tiba luksun dan kawan-kawan datang wah bubar ini Cao Cao melarikan diri pak Cao Cao selalu beruntung sih nggak pernah mati ya akhirnya di dikendaliin disitu terus Cao Cao eh Liubei dapet wilayah disitu akhirnya di paruh bagian barat itu buat Liubei semua itu dan Liuzang itu keluarganya Liubei apa itu ya gua itu serakah juga bang ya namanya berjarah ya disuai dislay ya serakah itu ya serakah cao Ren cao Ren cao Ren makanya selalu didepiksi pakai armor terus ya karena emang secara apa estetik itu kayak sangat-sangat sulit ditembus ya cao Ren karena cao Ren sendiri juga cukup panjang umurnya makanya pengen batuan yu mati supaya sudah nggak ada bagingan lagi ya the enemy is hold up in the castle and taking a defensive position wah ini Super Saiyan tiga gunning siapa ini anjir pingpeng akhirnya dijadiin karakter deh di panceng sebenarnya wilayah ting yang dipenjauhin ke usul tapi nggak dibalikin kamu no we do not have such an arrangement Zhuge Liang what are you plotting apa maksudmu Zhuge Liang ternyatanya apa Pak ini Pak welcome petangan beleh terusnya ternyatanya malahan Uji beda Pak gandingan seharusnya pakai pedang kalau tb5 tb6 dia pakai double knife ini senjatanya malah apa ini sih chain and cycle rantai dan juga pelurit pedang yang lanjutnya pedang jatang gigi sih kalau nuncak putin spot jatah-jatah lincah lah first we must take out the surrounding bases and then we can concentrate on the castle okay do not let down your guard we must be wary of Cao Cao and Liu Bei as well okay all right finally I get to see some action the enemy defenses are sound we will have to break them down face by base oh jurusnya cukup menarik eh not bad ini map map ini pernah kita lihat ke oh oh ini mapnya dw6 ini sing province dw6 agak dimotif dikit mekanik apa namanya base yang bisa di jebol gak ada pak disini pak oh 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 eh jiru bingnya gede juga Tidak ada kesempatan terhadapku Tidak ada kesempatan terhadapku Mantap Sun sang siang Lady Sun Marga dan Sun, gokong Rekap I can't see Buk, ba, bu, bu, su, seraka Eh, seraka dan nggak itu ya. Gimana ya? Semuanya tujuan jadi satu pak Gak tau sih tujuannya apa aku Gak tau sih What is the purpose Kau belum baca pak Nikah mah nikah ada sih Nikah ada embel-embelnya pak Tapi akhirnya juga ya begitulah Tun Sang Siang juga mati juga kan ya Ketika itu Bukan Zreu diserang pak Ditutup lagi Di memiliki tempat Buat para pengungsian everything Dikunciin sir For glory Ah, musuhnya gak enak Dir, sulit untuk diarahin mbak Sebenarnya itu daerah kekuasaannya itu kan Buang sopon Yang nge-kill Tunjian pak Sebenarnya itu terus dikendalikan Ibu Tengah-tengahan dia ngewasa ibu semua sebenarnya Timeline ya Apa itu ketip-ketip Buu gak suka Liu Biao Liu B aja nyerang Liu Biao Liu Biao Liu Zhang Ya Liu lah intinya Liu Family lah Kenapa ini ketip-ketip Hey, you might have let me in on the secret first So, we're drawing the enemy out then, huh? Oh, semua mundur semua kah? Dipancing kah? I don't care what he's up to We just have to get in there And take Nanjoon Liu Bei's forces helped us at Cherubi They'll help us again Fight on We must not fall Kamu mundur semua ini pak? Tau gak hafal sejarahnya cu Tau gak hafal sejarahnya cu Dua mancing mancing Kakate Kakate Nah itu si pakar ya Duel di dalam sini pak Tuang Wow persu Di kumpulin di sini semua ya Dibakar pak What the hell Wah musiknya error Oke game nya berubah I'm so mad Jusuma There's some Those thieves Trying to steal our glory Your movements have a certain beauty about them Much like the dance Jirzotai, Samurai ya? Siaudun! Mata satu Siaudun, Pak Ini diceritain loh Siaudun kelihatan mata cuy Eh kelihatan, kehilangan GG cuy Kita bisa kani-kani senjata enak ini cuy Kita gak tersiksa oleh senjata-senjata yang gak jelas ya ID7 sebenarnya pakai ini, Pak Ini loh loh, pakai celurit, Pak Tapi lebih tepatnya Oh ini dia Jurusnya pakai ini Lurit plus Rantai Jelek sih Demiknya gak ada Kalau pakai DW5 itu pakai golok, Pak Kalau pakai DW5 itu pakai golok, Pak Gak suka bajak laut, ya Jangan lupa dipolok ya Jangan lupa dipolok ya Kita akan main DW2 yang banyak sampai menuju Dinasti Wire Origin ya Yang mau Kalau ada yang mau Bantu Mengisi Saweria Berglit DW Origin boleh Top dulu, Bang Oke Selamat hari Minggu Selamat peristirahat One, two, one, two Tunjuk siapa sih Kau spam musuh eh not to me 50 minum minum ngomong apa sih ini apa mail nani wanyu 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 udah sakit wanyu itu naman itu kah hai 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 sakit Pak Hai dikaliin luksun doi luksun orang hebat juga Ukson Akhirnya Naman itu akhirnya ya Dikendaliin juga sih Karena Non-opression Strategis Yes Yes Strong Ini Shao Chou Tadi itu sangat-sangat strong ya The last Ditch effort The marriage of Sun Xiang Xiang To Liu Bei Pernikahan Sun Xiang Xiang dan Liu Bei Itu strategi ya ternyata I never dreamed That you and I Would end up like this Well I always Had a feeling That we might Farewell What the frick Dude Bullian Si It's not necessary We Not necessary bro I wanted to take you with me But I know That there is someone here who needs you Even more than I Take good care of my brother Baju aja pakai warna Ijo Tapi akhirnya balik juga sih Ketika Yiling Bawa pulang Up This marriage Will be as a chain Upon Liu Bei It will prevent him From attacking Wu Yup Ya, untuk yang kemarin. Keren episode satunya Wu, kan di-upload nanti jam 1 ya, apa sih lebih tepat? You may be weak, cowardly, and devious. But in the end, that is why you will be victorious. Don't forget, umur 19 tahun dah, keren kayak gini ya? Yang mau cut siapa bang? Yang ini, Zoyuu. 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 Wow, Liubei tujuh. Impact sedihnya, wow bro. What the freak? Liubei akhirnya menjadi member of Sun Family melalui pernikahannya. Yoi. Oh, kamu tuh tau Dewi kah? Yubei answer their please, and attack Yujong, taking his land. Yip. Sun Chuan of Wu. And now Liubei of Shu. Dan anaknya Zoyuu itu juga jadi anak buah yang kata jadi saudara ya. Sun Family. Sun Chuan of Wu. And now Liubei of Shu. Dan anaknya Zoyuu itu juga jadi anak buah yang kata jadi saudara ya. Sun Family. Hefe. Nah ini Hefe ini perang yang cukup BTF sih. Tau dikit-dikit bang kalau Dewi. Wish. Nah ini tiga orang-orang hebat ini pak. Lumeng. Lingtong dan juga. Gunning. Sampai ini akan menjadi kayaan yang sejauh-hantu. Wish. Ini dia memang hebat. mañana! Kau bisa membayang bimbingan lagi. Dan kamu, kamu kaya. Kau tidak pernah berhenti. Dengan Lord Jou Yuga, kita harus lagi bersama dengan pernah untuk menyentuh Lord kita. Kau sudah main. Kau sudah main lagi. Kau sudah mainan lagi. Hei. Bagaimana dengan contes? Siapa mengandang percayaan yang paling autism? Gunning jadi Super Saiyan 3 Disini pak Jaman dulu udah ada Tato ya jir Tapi serem sih Tato pakai jaman dulu sih Yes sir, aku ingin pakai Lingtong jir Ini map WV ya Ini map dimana kemampuan Zhang Liao terlihat sangat seram DW6 menyenangkan ini game DW6 main Chaos Rasanya Rasanya bikin Wow, adrenalin rush Map ini Ini map DW6 ya Musuhnya nggak jelas Musuhnya nggak jelas Oh, mental sampai sana pak You got no chance against me Musuhnya nggak jelas Jangan lupa dipuloh Yes Emang bawahan Dong Zhuo saat ini nggak dapat Siapa Dong Zhuo pak? Tengok Dong Zhuo Oh, Zhang Liao kah? Sang Liao itu orang pencari ya Seorang seeker pak Dia merasa dia adalah alat ya Dan dia membutuhkan Orang yang bisa menggunakan dia dengan baik Jadi hidup itu ya seperti itu Purposeful Bukan jadi seorang kepala Tapi jadi seorang tangan yang bisa membantu Atau senjata yang bisa Memperkuat Siapapun yang Memakainya ya Gigi sih Ampush ini banyak banget Uh, bakar-bakaran pak Jadi aku lucu Dan mereka lakukan Dan mereka mau menembakkan kota Dan aku bisa mencari Dan mereka pengen Dan aku berpunyai Tuh kan Sik mamil sih ya Jang Lio ini bukan... Leader Ini bukan head Cuma weapon Dia lebih ke senjata ya Dedikasinya tinggi Kalo kalian punya Karyawan Kayak Jang Lio Mantap cuy Gue kalah gak bang Aku kalo di sejarah kayaknya yang menang itu malah Yang mana ya Yang menang Wey cuy Karena Jang Disini tuh Chow Chow sama Xiao Dun, Xiao Yuan itu Perang di Moontending Jun kalo gak salah Iya Dan disini Tempat dimana legenda Sang Pei tuh Berkibar disini Coy Eh Sang Pei Sang Lio Atuk marga Dan ditutup di Hefe Castle Karena Hefe Castle udah tua banget ya Dan masih Sangat gigi ya bagusan dv8 atau 7 bro aku belum pernah main dv8 tapi dari review-review internet dv7 masih bagus ya namun dv8 juga bisa dianggap bagus juga sama aja sih plus main hampir sama cuma dulu rilisnya dv8 itu plus main hampir sama dengan 7 jadi ya dianggap 7 switch, best tapi ketika mungkin dv8 rilis sekarang itu bagus dv8 kok soalnya starter? karena ini game ps3 kalau aku main game PC gak starter PC saya kentang ya makanya gak bisa pakai itu tapi aku anggap aku anggap aku anggap apa namanya retro gaming lah itu yoi ps3 ya jadi gambarnya ada foul pak kamu main nano kah? tekken kah? hasilin main tekken pak nanti sore aku main tekken tekken 8 tekken ting bukan tekken tapi tekken 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 8 lah aku baru main tekken tekken 8 ini masih belajar pak baru steam ku aja baru 24 jam pak mungkin 28 pakai Leroy Smith pengguna wincun pengguna wincun gara-gara ipman di main light dv2 bagus di jelek di clone senjata semuanya itu clone akhirnya pak karena karakternya banyak kan berarti tiap senjata yang sama contoh pedang yang movesetnya sama dibuat gitu akhirnya dibuat gitu akhirnya sesimpel itu dan itis buat itis lelah ini oh ternyata munculnya disini pak wuuuh sama kayak di winnam pasionnya hitam biru jir keren jir sb4 gak clone itu bang sama-sama musuh karakter banyak ini baru clone gak tahu sih tau gak main sw mungkin gak karena bias jepang mungkin ya gak tahu juga ya ini nanti lihat bw origin bias karena jepang sih dan bisa dibilang sistemnya what the hell sistemnya di samurai warrior better daripada dbc katanya gua gak tahu sih gua gak tahu sih gua gak sih mati disini kah gua gak tahu aku iya shengoku jidai itu juga tiga wilayah juga itu kayak si common raider cam raider apa itu rabbit tank lupa aku itu kan dibagi tiga wilayah juga kan terinspirasi dari situ rabbit tank sparkly best match lupa aku namanya kam raider apa itu coba juga nih jang liao jang liao strong jir bisa dibilang era ini jang liao itu sama dengan lubu wak ya akhirnya ya akhirnya ya lingtong lingtong bro lihat ini luar keren korea ini keren lihatannya apa pak pasti nuncakkulah yes sir nuncakku ftw lalu nuncakku tiap kali gak tahu mana pak siapa tahu bisa beli tiap grid yoi saat ini ya era ini ya kalau dulu sih masih belum ngapain pak ini anak buahnya tai si ji ke ah gimana ini senjata gak ada pak maikah maikah lingtong kita tidak bisa lagi mencoba anda yang dimiliki dengan emosi anda ya ini dia ini yang tidak dimiliki oleh liupe ya hehehe 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 titis wa titis lah senjata kok nuncakku jir perang jir ini lari sih lebih tepatnya kan ini mundur ini pak oke 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 jir di ke di uber uber pak ini phase 2 ya larikan diri ya ini luput elemen api katon omg mati aku wisu ini untuk dificulti sih not that bad ya di w6 difficulty masih sulit banget pak walaupun main normal sulit sekali coy disini difficulty gak terlalu dianggap ya pak gak ngaruh pak udah nah lalu melarikan diri disini ini ini kalah pak kita mundur-mundur ter terkencing-kencing ya ha dan disini Chow harusnya gak ikut sih orang hebat sampai ngelag gameku yuk lagi timun dan kingjun no disepil kita pak what the hell is that akhirnya tapi belum ini coppy bentar lagi coppy ini nanti untuk story way aku udah selesai ya bd Oh musuhnya banting wak Hai agak merepotkan sih Hai senjata tongkat itu paling bagus enak batik Hai ya dulu jadi mati coy yukin itator yukin itator yukin ada kentang aduh kembali Aduh, kepo Apa itu? Sheldun? Sheldun, di sini apaan? Wow, damn bro, senjata No, mati aku, ba Itu enak di W5XL ya bang grafiknya Ah, di W5XL Masa, W5XL sama aja di W5 Lihatin karakter ya bang yang boleh kalau mau lihat Karena ini hampir jam Berapa ini? Jam 2 Eh, jam 12 Ya, betul jam 12 Kita end dulu ya Ini hampir 2 jam juga Kita lanjut lagi Next time Untuk ini Karakternya apa aja sih? Aku belum punya sih Gallery W5 biasa sama Itu sama aja kan grafik W5 aku main besok Senin Nanti sore aku main Apa ya? Mungkin bisa aja lanjut game ini nanti malam Tapi sore main taken waleng Ini karakternya Sheldun Diamwe Zhang Liao Tau 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 Suksu Tau Yuan Zang He Tau Pi Ini Tau Pimak jelek pak Saya kecewa pak Tau 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 itu masih belum kebuka nih siapa ini bau shanang nih Hai tau pdw6 nggak ada obat yoi paling keren kayak Sasuke ini shimayi shimazzao wis Jin dinasti pak dan sekali storynya copy nggak diceritain ini surung Hai suruhnya jelek bagus diw9 surungnya cek keren jadi tuh uangkai janggar 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 yoi itu sekiranya jam 12.00 thank you watching see you nanti sore atau malam ya matanya bye bye selamat beristirahat selamat akhir mekan selamat libur ya aku juga mau istirahat dulu see you